Budi pak de, pak le, bule, nah tante om ya gitu ya Kalau misalnya nih le, anak baru lahir atau bayi gitu Atau balita itu Kalau memang gemes itu yang mending pegang kaki sih mbak Paling aman Jadi kayak kaki aja gitu Kaki dan tangan Tapi, eh tangan aja tuh kaki Karena kalau pegang pipi pun juga Tangan kita gak tau tuh bersiap apa enggak Dan, iya Tadam Mbak, Minta atau Mbak? Atau si Sweet lagi? Dokter Minta aja deh Kalau setau saya itu gak ada boosternya mbak Oh gak ada boosternya, berarti sekali aja Aman Aman Aman, aman Sekali aja kok, tenang Sekali aja kalau udah kelewatan yaudah Hati-hati aja Nah, itu kalau misalkan kita ketahuan nih Kena TBC, mau konsul dengan tenaga kesehatan kayak gitu ya Ke fasilitas kesehatan Tapi kalau misalkan nih Kita gak mau konsul Gak mau datang ke VASKES gitu kan Dampak jangka panjangnya apa dok? Ada gak? Aku ya mbak Ini nomor ganjil Anu sih mbak Jadi, kalau misalkan jangka panjangnya Terutama di anak Itu kalau memang gak diobatin Terus-terusan anaknya batuk seperti itu Berarti kan Infeksinya pada parut tersebut oleh bakteri tersebut kan Pasti tetap ada Dan tetap ada di situ Dan itu bisa meninggalkan Yang namanya jaringan parut Kalau udah sembuh Ya, kalau sembuh Kalau misalnya memang dia semakin parah Dan semakin bisa menyebar ke organ lain Ke meningitis Jadi meningitis tadi selaput otak Ketulang Itu kan berarti tadi Sakitnya bakal kemana-mana Kalau ke meningitis Pasti anak tersebut nanti Bakal ada penurunan kesadaran Bakal anaknya tuh gak sadar tuh Sering banget mbak Kayak gitu Udah pasti jadi pasien Tetap ya RS di depan kita ini Oh iya Depan situ dong Depan situ Depan Iya bener Depan situ Nah kayak gitu Terus Ambilan ditakutin sih Karena Pasti kalau yang memang sembuh Dan meninggalkan jaringan parut disitu Even pun sembuh Itu kapasitas pernafasannya Bakal nurun Jadi anaknya bisa gampang capek Lalu anaknya tuh bisa gampang sesek Kayak gitu-gitu tuh pasti ada Kayak gitu Karena kan kalau dibandingin orang Anak normal Yang gak pernah kena TB Kan jaringan parunya beda Kayak gitu Kapasitas pernafasannya Itu juga beda Jadi kalau anak-anak yang sudah Seperti itu Gak segera diobati Infeksinya udah kemana-mana Jangka panjangnya pasti gampang capek Gampang sesek Kayak gitu Terus kalau udah kadung nyebar Jadi gak cuma di paru Istilahnya TB ekstra paru ya mbak ya Yang di organ TB yang di tulang Di selaput otak Gitu-gitu Pasti pengobatannya sudah lebih Harus Apa ya Harus rawat inap terus Kondisi anaknya udah gak bisa ngapa-ngapain Istilahnya quality of life-nya Kalau di kita-kita Kualitas hidupnya itu pasti turun banget Dia udah gak bisa sekolah Dan sebagainya Dan bahkan sampai ke kematian Kayak gitu mbak Sebahaya itu sih Apalagi kalau sudah meningitis gitu-gitu Pasti Mortalitasnya Atau tingkat kematiannya Kemungkinan kematian itu Sangat tinggi banget Kayak gitu Berarti kalau ada gejala Mending langsung beriksa aja deh Takutnya berkelanjutan Malah nyebar kemana-mana ya Kalau Udah menyebar Menularkan Wow luar biasa Kalau yang kena anaknya Bisa gak nularin orang tuanya Kalau anak Biasanya Pemperlitian yang saat ini Itu Gak menularkan Jadi masih belum ditemukan Penularan dari anak ke orang tua Malahan Malah selama ini tuh Orang tua ke anak Makanya rame diberita-berita Gara-gara Orang tua ini pada suka cium Sama gendok anak gitu kan Jadi kalau misalnya Anak ke anak Itu pelitiannya Belum Mungkin belum ada Dan belum di Bukan mungkin ya mbak ya Emang belum ada Pelitian yang detail gitu loh mbak Tapi sementara ini Sampai saat ini Belum terbukti Kalau penularan tuh Dari anak ke anak Kayak gitu Bagi anak orang tua Karena sering nih Kalau kita nengok bayi Ya kan Gemes Di cium-cium Stop Jangan mulai cium-cium deh Kecuali kalau kita Bisa memastikan Bahwa diri kita tuh Bersih Tidak ada virus Yang ada di dalam tubuh Kalau kita tigilaten Nah itulah Kalau gemes ya gemes aja Gitu Gitu aja Tahan gemesnya Tahan 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 Atau cubit pipi sendiri Ternyata diri sendiri yang gemesin Ya kan Sebenarnya juga ini mbak Kalau buat bunda-bunda lagi Bunda terus ya Ayahnya ngapain Betul juga Ini ayahnya harus edukasi juga Nah buat ayah dan bunda Nah ini Kalau misalnya emang ketemu anak Atau budi pak de Pak le Bu le Nah tante om ya Kalau misalnya nih le Anak baru lahir Atau bayi Gitu Atau balita Gitu Kalau memang gemes itu Mending pegang kaki sih mbak Paling aman Jadi kayak kaki aja gitu Kaki dan tangan Kaki Tangan aja tuh kaki Karena kalau pegang pipi pun juga Tangan kita gak tau tuh Bersiap apa enggak Dan Ya mungkin gak tibi Tapi dia bisa kayak eksim Jadi kadang di pipinya juga kan Jadi merah-merah gitu ya Jadi karena Apa Alergi juga Kan kita gak tau tuh Tangan kita bawa apa Meskipun udah pake hand sanitizer Atau apa kan Pasti mereka juga lebih rentan Daripada kita Jadi Tuh ayah bunda Kalau misalnya memang dipegang Budi pak de Ini Agak Mending Dalak dikit Udah ceritakan belum Bener-bener Berarti gak ada salahnya ya Kita sebagai orang tua tuh Kayak harus tegas Sama tamu yang dateng gitu ya Pake masker ya Bener-bener Kalau pegang kaki Bayangin di bedong Yaudah gak usah pegang Pegang bedongnya aja Pegang bedongnya aja Dan jangan sembarang gendong juga ya Kadang kan Liat tuh pengen Ah pengen gendong Pengen gendong Nah gitu Ternyata Banyak kuman yang nempel Di badan kita Di baju kita Kayak gitu kan Kita gak tau Oke Last but not least nih Aduh Kok cepet banget ya Mau gue Mau lama Bisa-bisa Nanti kita Sampai besok gitu ya Sama lagi ke dokter Mita Ada gak sih dok Tips Biar orang tua Ayah bunda Di rumah tuh Gak panik Kalau anaknya Terpapar TB paru Ya Tipsnya tuh Pertama tadi Jangan panik ya Karena sudah saya jelaskan Bahwa penyakit ini Ada obatnya Dan bisa sembuh 100% Tetapi memang Ada syaratnya Buat bisa sembuh Ya Itu obatnya Kan 6 bulan tuh lama Jadi harus minumnya Harus teratur Dan harus tuntas Karena kalau Gak tuntas Dan gak teratur Itu seperti yang dijelaskan Oleh Mbak Fevrin Itu bisa mengakibatkan Resistensi obat Bahkan lebih parah kan ya Pengobatannya akan Lebih lama Dan metodenya Yang tadi awalnya Cuman oral aja Minum Itu bisa jadi suntik Seperti itu Selain itu Juga kita sebagai orang tua Bisa jadi PMO Pengawas minum obat Untuk anak kita Ngapain sih Di PMO Kamu Iya Oh baru tahu Iya Ini tugas PMO adalah Mengingatkan Penderita untuk Minum obat Tepat waktu Dan teratur Supaya pengobatan ini Juga berhasil Gitu kan Mbak ya Selama 6 bulan itu Bisa sembuh pasiennya Selain itu Juga kontrol yang rutin Sesuai dengan Jadwal yang telah Ditetapkan oleh dokter Iya Oke Lalu ada juga Pasien penderita ini Kan cenderung Untuk menularkan Jadi kita harus Mencegah terjadinya penularan Yaitu dengan cara Batuk Bersihnya itu Ditutup Pakai masker Kalau misalnya Pakai tisu Tisunya dibuang Di kota sampah Jangan diberserakan Dimana-mana Gitu kan ya Lalu untuk Ventilasi udara Di rumah Atau di kamar Itu sebisa mungkin Sebaik mungkin Bahkan sinar matahari Bisa masuk ke dalam Ruangan Seperti itu Lalu ada juga Ternyata penyakit TB ini Juga bisa Kambuh Jadi kalau misalnya Misalnya udah sembuh Dikatakan sembuh Itu bisa Kambuh lagi Jadi kita harus Pandai-pandai Menjaga imunitas tubuh kita Supaya tetap Baik Caranya gimana Tadi yang sudah saya jelaskan Dengan makan-makanan Yang sehat Dan seimbang Istirahat yang cukup Dan olahraga yang teratur Berarti kalau kita Udah kena sekali Bukan berarti kita Kebal dengan TB ya Oke Ternyata masih bisa Kena lagi Tapi itu Total sembuh 100% Berarti paru-parunya Baik-baik aja dong Maksudnya tidak Membekas sesuatu Di paru-parunya Tergantung mbak Jadi kalau misalnya Ada orang-orang Yang kalau di Foto x-raynya Masih ada Bekas-bekas Fokus Nekrosisnya Atau fokus Tempat infeksinya Masih ada Cuma mungkin Udah gak ada keluhan Kayak gitu Makanya Kalau memang Kena Itu segera ditangani Biar gak sampai Meninggalkan jaringan Parut di Paru kita Gitu Oke Mungkin kalau dari luar Biasa aja Nafas gitu-gitu Cuma Kalau memang Aktifitas berat Itu Ada beberapa orang Yang masih kerasa nih Kok cepat-capek Masih sesek Kayak gitu Oh Oke-oke-oke Berarti Tergantung ya Apakah itu sudah Meninggalkan jaringan parut Di paru Atau enggak Biasanya sih Sudah Tapi ada beberapa orang Yang masih kelihatannya Masih bersih Kayak gitu Oke Tergantung kejernihan kamera X-ray Tergantung yang Kita sudah bahas Banyak mengenai Gejala TBC Pada anak ya Apalagi kasusnya Ini naik Jadi Buat ayah bunda Di rumah Kalau misalkan ada Gejala yang sudah disebutkan oleh Dr. Feven Maupun Dr. Mita tadi Bisa segera datang ke Fasilitas kesehatan Oke Lebih baik Tahu Awal sih ya Daripada Udah terlanjur Betul banget Karena kalau udah terlanjur Itu ntar susah Move on Susah sembuh Susah sembuhnya Susah sembuhnya Sudah dikoreksi Terima kasih ya Oke Karena durasi masih dua hari Saya mau switch ke topik selanjutnya Ini udah stase di PMI ya Berapa lama dok Di PMI Baru empat hari Baru empat hari Baru jalan seminggu ini Sama ya Baru empat hari Sebelumnya ada di Saya ada di IGD IGDRS UNS Oh RS UNS Sana ya Gak jauh ya Kalau Dr. Feven juga Saya di Puskesmas Puskesmas Ampel di Barylali Jauh ya Betul Wow Ini baru adaptasi lagi ke Solo nih Oh iya Ampel lumayan dingin sih ya Deket-deket daerah gunung Gimana Sudah empat hari di PMI rasanya Seneng Seneng Seru Apa yang seru Apa ya Kalau Seru aja Lihat hal baru Dan ternyata PMI itu Kerjanya banyak Dan sekompleks itu Baru tahu dia Baru tahu Sama ini lewat itu kayak Oh iya Gitu aja Oh ngekos ya Disini ngekos Ngekos Oh oke Deket-deket sini juga Deket-deket sini Oh oke Oke Apa yang paling seru di PMI Duk 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 Kemarin itu Saya Ini ya Di lab Di lab itu ternyata ada Beberapa bagian Ya dan Setiap bagian itu Melakukan pekerjaannya Masing-masing Seperti itu mbak Jadi ternyata Darah masuk Itu Dicek-cek dulu Lalu nanti Dipisahkan Antara PBC Dan PCR Seperti itu Lalu nanti Diceknya ada Empat jenis ya Empat jenis HIV Hepatitis B Sipilis Sama satu Keluangan darah Hepatitis C Hepatitis C Jadi seperti itu Ternyata Prosesnya panjang Untuk sampai ke Tangan pendonor Untuk tangan Yang didonorkan itu Dan udah Pernah doner belum Belum Sudah 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 tapi enggak di PMI Solo Dimana Dulu di Semarang Oh di Semarang Oke Dr. Leven Belum Soalnya tensinya Kadang kurang Kurang olahraga juga Sama aja Kalau tensi Kalau saya biasanya HB HB-nya yang kurang Kayak gitu Kalau cewek Memang biasanya rentan habis Kenapa sih Karena diet apa ya Bisa jadi sih Sama ini Biasanya minum teh Jadi kalau misalnya Kita habis makan di luar Minumnya jangan teh Itu menghambat Banget penyerapan besinya Cuma aku juga tetap Kayak gitu Minum teh Sebenernya udah tahu Resikonya ya Lanjutkan Lanjutkan aja Kalau udah Diselamatkan Gak banget 2023 nyunyur nyumi Resolusi kita kecil kita Jangan minum teh Bukan jangan sih Mending dikurangin Kasih lodok pak Kalau teh Tessolo enak Tessolo enak banget Tau kenapa Enak banget Enak banget Gak ada duanya Berarti beruntung Nggak jadi anak senja Kan dia Kok bi Garing sih aku Mana aku ketawa lagi Berarti sama-sama Seluruh umurnya gak Oke beruntunglah Sebagai anak senja Karena Jarang ada Terhindar dari anemia Tapi Temen cek Itu suka minum kopi dok Kemarin cek HP 12,1 Kurang dong Nggak jadi donor Nggak tahu sih Mungkin Minum teh Minum teh juga Tapi nggak ngomong Tapi nggak ngomong Oke yang jelas Kalau mau donor Memang harus Fit ya Sudah badannya ya Jangan lupa Jaga pola makan Pola olahraga Wah saya esok Menyarankan Mbak saya tidak Melakukan itu Donor juga gak mbak Disini Donor dong Oh keren banget Biasanya Itu rutin ya mbak Berarti Alhamdulillah sih dok Alhamdulillah rutin Donor jangan lupa Siap Dok lanjutkan Disini 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 tuh seru tahu Dapet es krim Dapet kopi Dapet es krim Dapet es krim Jam 8 pagi Sampai jam 8 malam Soalnya kalau di PMI lain Ada yang nggak dapet es krim Oh disini dapet es krim Disini dapet es krim ya Khusus untuk Ciwi-ciwi gemoy Itu bener-bener Salah tuh Salah membuat tertarik Iya bener Donor dapet es krim Betul-betul Dapet es krim Ntar bisa diambil di bawah Terus kalau donornya Udah berapa kali gitu Biasanya dapet hadiah juga ya mbak Oh dapet hadiah Undian Udah kayak Doorpress GTS BCA Ganti Undian ya Monter listrik Ada sih Ada hadiahnya Kalau cewek Satu tahun Empat kali Di tahun yang sama ya Itu dapet kaos Bisa ditukar Di belakang sini nih Bagian P2D2S Kalau cewek Lima kali Di tahun yang sama Dapet kaos juga Ntar kalau Donor ke-10 Dapet piagam Donor ke-25 Dapet piagam Ke-50 Ketemu Gubernur ya Ketemu pak gubernur 75 juga 100 ketemu presiden Wow Emang ada mbak yang Ketemu 100 ketemu presiden Ada coy Ada 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 banyak Ada banyak Ada Ada yang sampai 100 Ada yang udah sampai 100 Lebih 200 pun ada Ada ya mas Jika anda ingin bertemu presiden Kumpulin dah Sampai 100 ya kan Biar ketemu presiden Oke dok Gitu aja Selamat bertugas Ya masih melanjutkan Di PMI Makan Akan ada banyak Surprise nanti Hahaha Enggak kan Belum dikriakan Belum Belum Nanti mungkin dikriakan Pengalamannya lebih Lebih mengemaskan lagi Gitu kan Karena bertemu dengan Banyak orang Teman-teman kita Yang Lansia Dan juga ODGJ Di sana Oke gitu aja Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Ya dok ya Terima kasih sudah ada disini Dan Bye bye Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih